Hai, bulan lalu gue ke Glasgow, kota kedua terbesar di Scotland, itu sebenernya tujuan gue pergi ke UK itu ke Music Tourism Convention, tapi mumpung di sana sekalian mampir ke Glasgow. Kenapa mampir ke Glasgow? Karena Glasgow itu adalah salah satu kota yang berhasil membangun masyarakat yang lewat dengan menggunakan strategi kota musik. Jadi gue pengen ke sana, pengen belajar, pengen ketemu dengan orang-orang yang key person yang berhubungan dengan program-program musik di sana. Nah, kebetulan gue pergi ke sana tuh dengan si Adam, Adam Pushkin dari British Council Indonesia, dia levelnya director, jadi mumpung dia mau ke sana, gue ikutan gitu, ikutan. Eh, gue ikut dong, pengen kenalin, mumpung lu di sana gitu, jadi bisa ketemu, bener-bener bisa ketemu orang-orang yang penting gitu. Dan bener, di Glasgow ketemu dengan, yang langsung itu dengan tiga pihak, pertama dengan pengurus dari Glasgow Live, Glasgow Live itu adalah organisasi nirlaba yang mengurusi program-program musik di Glasgow, termasuk hubungan dengan UNESCO. Kemudian kedua dengan director dan co-founder dari Celtic Connection atau Celtic Connection, itu adalah festival yang dilakukan di musim dingin di Glasgow, tentang musiknya world music, yang salah satu yang terbesar di dunia. Yang ketiga, ketemu dengan orang dari British Council, dia yang commission, apa namanya, laporan British Council tentang kreatif hub dari seluruh Eropa, dan ketemunya juga di kreatif hub di Glasgow. So, orang-orangnya, orang-orang penting banget dan knowledgeable tentang industri kreatif, terutama di musik. Perjalanan ke Glasgow cukup berliku, kalau nggak pakai pesawat langsung. Jadi, ada yang dari CGK ke Heathrow, terus menyambung lagi ke Airport International Glasgow. Tapi kemarin itu gue coba lewat jalan darat, jadi dari Jakarta ke Heathrow, dari Heathrow itu, tadinya gue mau naik kereta, terus jadinya naik bis. Kemarin itu kereta, kemarin itu kereta, pokoknya karena masalah teknis, nggak bisa beli dari sini, lewat internet, akhirnya gue coba, apa namanya, go show di sana. Dan ternyata mahal banget, 130 pounds, London Glasgow. Jadi akhirnya gue jalan, apa namanya, naik bis, naik coach, di Victoria Station. Dan ternyata membutuhkan waktu 11 jam, dibanding kereta itu sekitar 5 jam. 11 jam karena harus transit dulu di Birmingham, itu di sana berhenti sekitar 3 jaman. Jadi sebenarnya perjalanan itu 8 jam, naik bis. Pemandangannya bagus, karena beberapa kali gue naik bis ke sana, senang melihat pemandangannya. Dan nyupirnya itu, apa ya, ya patuh akan, apa namanya, speed limit, kemudian cara mereka nyusul dan lain sebagainya itu bikin tenang. Jadi, gue enjoy naik coach di sana, cuman kali ini karena lama banget ya, 8 jam, belum, gue kemarin naik SQ, dari Jakarta ke Singapura dulu, transit 3 jam, dari Singapura ke London, itu 12,5 jam kalau nggak salah, atau 13 jam. Jadi, tambah 8 jam, jadi capek banget. Nyampas-nyampai, dari coach station itu ke hotel, emang sudah milih hotel yang nggak di tengah kota. Jalan sekitar 15 menit, bawa-bawa koper gitu, udah capek. Cuman, karena kemarin itu bulan Februari yang masih masuk di Winter, terus nyampe gila dingin banget. Si Adam dari British Council juga langsung, kira dingin banget, terus dia bilang, ya Robin, welcome to Scotland. Ini pertama kalinya gue ke Scotland, jadi agak surprise sama udaranya. Biasanya British climate disitu cuman daerah London, kemudian paling tinggi ke Cardiff, Wales. Jadi, Birmingham, atau Birmingham gitu, jadi nggak terlalu sedingin Scotland, ternyata cukup dingin dan, apa ya, punya, dapat pengalaman tersendiri gitu, ngerasain climate di Scotland. Ya, jadi, di dalam udara dingin itu, Glasgow menyajikan, apa ya, bangunan-bangunan yang, oh bagus banget, peninggalan dari British Empire. Itu, kalau ke Glasgow, apa istilahnya, architectural porn gitu, jadi, bangunan-bangunan itu, gila bagus banget. Apa namanya, itu buat si, kerasa banget, kalau si Glasgow itu memang kota yang, apa ya, dibangun lewat budaya, dan, sudah mengerti bahwa budaya itu adalah kekuatan mereka, sejak lama sekali. Jadi, kelihatan dari hasil, itu, apa namanya, taman, gedung-gedung, bangunan-bangunan di sana. Jadi, secara, secara budaya, mereka sudah, sudah melakukan ini cukup lama gitu ya, apa namanya, berada di, apa, mengerti bahwa budaya itu adalah kekuatan kota mereka. Meeting pertama gue di sana dengan Jill Miller dari Glasgow Live, jadi, Glasgow Live ini yang ngurusin semua, apa ya, jadi, 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 jadi penengah gitu, jadi, jadi mediator untuk semua program musik di Glasgow. Jadi, Jill ini punya gelar OBI, jadi, dia itu literally bangsawan, orang bangsawan yang mengurusi musik di, program musik di Glasgow. Jadi, dari situ, kesan itu membuat, membuat, memberikan, apa namanya, keadaan itu memberikan kesan gitu ya, bahwa mereka serius banget ngurusin, ngurusin budaya dalam hal ini musik gitu ya, di kotanya gitu, sampai, diurusin, yang ngurusin juga seorang bangsawan istilahnya. Gue, pertama datang agak kader gitu, agak, oh men, besok ketemu sama, 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 ya, si Jill ini gitu, dan, dia orang, orang penting, orang yang, apa namanya, sudah, 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 sangat berpengalaman dalam mengurusi, apa, mengelola, kalau, program-program musik dalam, dalam level kota gitu ya, jadi, lumayan kader. Tetapi, pas nyampe, pas datang, dianya, ya, orang sibuk, tapi, open, sangat open, terus, gak pelit gitu, sebenarnya, apa ya, jadi, dia mau cerita apa yang mereka lakukan, kemudian, Gue dan Adam, banyak nanya gitu, dari level strategis, politik, kemudian, apa namanya, kebijakan, dari level itu, sampai, ke detail-detail teknis yang, apa namanya, gimana, Waktu apply, terus, apa alesannya, kapan, Glasgow menemukan bahwa musik itu adalah kekuatan utama kotanya, bagaimana caranya, terus, apply ke UNESCO itu kenapa, menggunakan network UNESCO itu, seperti apa, mengoptimalkan, mereka di dalam situ, seperti apa, kemudian, pemilihan kota, untuk bisa masuk ke jaringan itu, dan, dan sebagainya, itu kita tanya, dan dia jawab dengan gampang, dan, Dia kasih tau, apa namanya, pengalaman, eh, Glasgow, di dalam network itu, jadi, eh, meetingnya cuman sejam, tapi, dapetnya banyak banget, eh, eh, wah, meeting sejam itu sangat, ini ya, apa namanya, padat, dan, eh, gue dapet belajar banyak banget dari dia, gitu, jadi, salah satu yang, eh, Jill sodorkan, gitu, dia gak, dia cerita, ngasih, 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 sebagainya, tapi, dia juga ngasih, ada, eh, ini ya, ini, eh, apa namanya, buku yang isinya, eh, perjalanan, musik Glasgow, ini tebal banget, hardcover, lumayan bikin, apa namanya, eh, gambar, kemudian, apa namanya, eh, foto, dan, 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 narasi tentang, eh, musik di Glasgow, sejak dulu, hingga sekarang, gitu, ini, eh, satu, apa, ya, artefak yang mereka sudah, sudah kerjakan, dan, eh, apa namanya, mereka menggunakan brand UNESCO, ini, eh, istilahnya, nggak setengah-setengah, gitu ya, habis-habisnya mereka gunakan, disini juga ada kelihatan, benar-benar kelihatannya, eh, UNESCO, eh, Glasgow, as a, city of music, UNESCO Creative City, gitu, jadi, memang ini dipakai untuk branding, di mana-mana, habis-habisnya mereka pakai, dan, kebetulan, Glasgow ini termasuk yang senior di, di, UCCM, atau, UNESCO Creative City Network, ini, mereka ini kota, kota, apa namanya, kota ketiga, di dalam network itu, gitu, jadi, sebagai senior, mereka juga jadi, salah satu penilai, untuk musik yang, eh, kota-kota yang mendaftar menjadi, kota musik di UNESCO, gitu, jadi, Jill ini bukan hanya penting di Glasgow, tapi juga di, di jaringan, eh, kota-kota kreatif di UNESCO. Eh, speaking of UNESCO, eh, Jill juga nggak hanya ngasih buku itu, tapi juga dia ngasih satu dokumen, yaitu, eh, laporan dari kegiatan Glasgow, tahun 2016-2017, jadi, di dalam, apa namanya, eh, di, di, di sini dikasih tahu strategi mereka, apa, action plan ke depan, apa, gitu, eh, ini yang akan dikasih, serahkan eksklusif di, ke UNESCO, jadi, jaringan ini, eh, mereka meeting setiap tahun, di, eh, pindah-pindah, yang host-nya itu kotanya pindah-pindah, kayak tahun kemarin itu di, eh, Sweden, perwakil dari Bandung, gitu, pergi ke Vicky sama Tita waktu pergi dari BCCF dan sempat message-message-an disana mereka ngasih bocoran bagaimana presentasinya tapi ini lebih dalam lebih banyak yang di cover karena ini yang benar-benar masih draft tapi melihat depth-nya itu luar biasa ya jadi cerita mereka di level policy-nya bagaimana kemudian di level hingga ke level eksekusi sampai biaya yang mereka keluarkan untuk memaintain musik sebagai brand mereka di UNESCO setelah gue nyampe Glasgow ngobrol ketemu dengan berapa orang-orang yang tau disana dari level policy sampai ke festivalnya kemudian sampai tempat nongkrongnya gitu apa namanya orang yang mengerti banget soal kreatif hub disana jadi komunitas disana itu seperti apa jadi ngerti sekarang kenapa Glasgow bisa masuk ke dalam bisa menjadi sebuah kota yang sangat kuat yang dibangun oleh budaya sehingga menjadi kota yang sangat kuat gitu jadi menurut Jill juga pemerintah itu sejak dulu banget sampai sekarang memang supportif banget kalau misalnya masalahnya masalah kultur gitu jadi selalu disupport oleh pemerintah kemudian mereka juga menghasilkan musisi-musisi yang kelas dunia salah satunya Franz Ferdinand kemudian mereka juga menciptakan musisi di banyak genre salah satunya core juga klasik kuat world music kuat lewat healthy connection juga ada disitu kemudian itu juga membuat Glasgow itu menjadi ekonomi musik kedua terbesar di UK yang pertamanya London London itu sementara London itu adalah the largest live music market in the world jadi Glasgow bisa kedua itu luar biasa banget gitu sementara ada kota-kota besar lain di UK kayak Manchester atau Liverpool yang musiknya juga sangat kuat tapi Glasgow bisa sampai situ jadi bukan hanya mereka menciptakan tapi juga secara ekosistem di kotanya itu memang berarti berjalan dengan baik dan itu tidak terjadi begitu saja tapi memang di maintain di di dikelola dipancing agar keluar potensi yang sebenarnya kemudian di diolah di brand dibungkus pakai bungkusan yang rapih dan bagus ditambah brand UNESCO jadi luar biasa sekali kunjungan ke Glasgow itu cuma satu hari karena tadi seperti gue bilang emang gue maksa ke situ mumpung ada orang berkonsi level director yang datang jadi bisa dapat akses yang lebih dari biasanya nah ini kemarin itu satu hari memang cuma satu hari dari pagi sampai sore sehari itu karena langsung berangkat dari situ ke Liverpool sorenya nah tapi satu hari itu gue ngelihat banyak banget yang apa namanya yang bisa gue bawa pulang jadi benchmark yang mereka lakukan dengan keadaan ini mereka melakukan ini sehingga outcome ini jadi di Indonesia tinggal di di Indonesia bagian ini keadaan yang begini latar belakang yang begini saya akan seperti ini yang dilakukan harus ini nah enaknya adalah ada benchmark jadi memang benar-benar kemarin kunjungannya khusus untuk studi atau belajar dari yang sudah jadi duluan yang sudah lama mikirin ini sudah mempunyai konsep sejak lama dieksekusi dan berhasil jadi banyak banget ilmu yang bisa didapat mudah-mudahan ini apa namanya bisa gue bisa membantu kota-kota di Indonesia untuk mengimplementasikan strategi kota musik sudah terbukti bahwa strategi kota musik itu bukan hanya menguntungkan musisinya saja dan industrinya tapi banyak sekali yang lain di vlog-vlog berikutnya gue akan cerita tentang keuntungan-keuntungan yang bisa didapat kalau misalnya kota itu mengadopsi musik sebagai strategi untuk membangun kotanya in the meantime Glasgow kalau misalnya jalan ke UK dan ingin ingin melihat apa ya sesuatu yang musikal atau sesuatu yang kultural gitu ya sangat direkomendasikan untuk datang ke Glasgow cheers